Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengimbau pemudik untuk hanya menggunakan res area selama 30 menit saat mudik lebaran untuk menghindari kepadatan tempat istirahat itu. Sementara menurut Kabit Humas Polda Jabar tidak ada ketentuan berapa lama di res area. Hanya saja Polda Jabar mengimbau masyarakat memperhatikan peraturan lalu lintas saat mudik seperti akan diterapkannya one way di tanggal tertentu di tol. Memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan untuk berhenti atau waktu berhentinya, tetapi diimbau kepada pengguna area tersebut agar bisa menggunakan sesingkat mungkin atau se-efektif efisien mungkin. Partisipasi masyarakat dan kontribusi masyarakat diharapkan dalam hal mengatur kepadatan lalu lintas. Hal ini perlu disesuaikan dengan melihat jadwal-jadwal padatnya arus lalu lintas dan juga pengaturan perubahan-perubahan arus lalu lintas tersebut. Melurut Korlantas Polri, skema one way dan ganjil genap akan diterapkan pada arus mudik tanggal 28 hingga 30 April dan 1 Mei dari km 47 tol Jakarta Cikampek hingga km 414 Kali Kangkung. Terima kasih telah menonton!